Salam sejahtera semua, selamat datang di channel Vero Slavstar Salam sejahtera Malaysia Salam sejahtera Malaysia, selamat datang semua, salam sejahtera Malaysia Salam sejahtera Malaysia, selamat datang Salam sejahtera Malaysia Tita Sultan tentang SPRM Petronas tak boleh diambil ringan Kata Dr. Mahadir Artikel daripada Malaysia kini Tita Sultan Johor Tita Sultan Johor, Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Yang mahu SPRM dan Petronas melapor terus kepada yang dipertuan agong Tidak boleh diambil ringan Kata Mahadir Muhammad Walaupun kuasa tersebut tidak diperuntukkan dalam perlembagaan Keinginan yang disampaikan oleh Sultan Johor itu Menjadi kenyataan akan menimbulkan beberapa soalan-persoalan penting Berkait dengan peranan Raja-Raja Melayu sebagai Raja berperlembagaan Perlembagaan serta undang-undang tubuh negeri telah menggaris secara terperinci Peranan Tanggungjawab serta bidang kuasa setiap Raja yang memerintah Negeri-negeri serta juga yang dipertuan agong katanya Sultan Ibrahim dalam wawancara bersama Akbar Singapura Mahu lebih banyak tanggungjawab diberikan kepada agong Termasuk pemantauan terus terhadap SPRM dan Petronas berbanding Parlimen Berikut kenyataan penuh Mahadir yang bertajuk menjadi Raja Kenyataan Sultan Johor baru-baru ini Yang dia mahu SPRM dan Petronas melapor secara langsung Kepadanya serta beberapa perancangan lain Apabila dia menjadi yang dipertuan agong Tidak boleh diambil ringan Walaupun kuasa tersebut tidak diperuntukkan dalam perlembagaan Keinginan yang disampaikan oleh Sultan Johor itu Menjadi kenyataan akan menimbulkan beberapa persoalan Penting berkait dengan peranan Raja-Raja Melayu sebagai Raja berperlembagaan Sebelum kuasa Raja-Raja dan yang dipertuan agong Diperincikan dalam perlembagaan yang disediakan Untuk Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka Pihak Raja-Raja mudah dipaksa oleh British Supaya menyerah negeri-negeri mereka kepada British Dan mereka menjadi Raja yang tidak ada negeri Untuk elak ada tekan dari tekanan Seperti ini konsep Raja berperlembagaan disyur dan diterima Hari ini tekanan perlu dibuat juga kepada Parlimen Hanya jika Raja dan Parlimen bersetuju Barulah sesuatu undang-undang Atau dasar atau keputusan boleh dibuat Agihan kuasa antara dua pihak lebih selamat dari kuasa mutlak Hai halo salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Nah tuan-tuan dan perempuan yang amat saya hormati Selepas kita mendengar kekalahan di kemaman bagi barisan nasional Sudah pasti timbul banyak spekulasi Timbul banyak spekulasi Salah satunya Mungkin ada yang menyebut Zahid Hamidi Tidak layak untuk menjadi pengurusi barisan nasional Tidak layak untuk menjadi presiden UMNO Bahkan selepas kekalahan barisan nasional yang teruk pada PRU15 Di dalam kalangan kepimpinan UMNO sendiri Ismail Sabri juga sebagai netpresiden UMNO Juga ada menggesa Ahmad Zahid Untuk mendengar luahan-luahan daripada kepimpinan UMNO yang mahu Yang menggesa Zahid untuk letak jawatan Nah tuan-tuan dan perempuan Selepas kekalahan barisan nasional untuk pilihan raya kecil kemaman Muhyiddin Yassin juga membuat kenyataan bahwa Terdapat tren peralihan undi Daripada penyokong-penyokong barisan nasional Kepada parti PAS Khususnya kita bercakap tentang di pilihan raya kecil kemaman Nah saudara-saudara Muhyiddin berkata bahwa Amaran untuk barisan nasional nilai semula Kerjasama dengan Pakatan Harapan Nah adakah kemenangan Pas di pilihan raya kecil kemaman baru-baru ini Akan membuka semula satu gerakan Ataupun satu tujuan baru Bagi pembentukan kerajaan yang baru Ataupun kita boleh kata Menggulingkan kerajaan yang ada hari ini Nah saudara-saudara Ada yang kata Mungkinkah Di samping Datuk Seriana Ibrahim Kebelakangan ini Baru-baru ini ada menyebut tentang Rombakan kabinet Adakah selepas Barisan nasional Kalah di kemaman Menjadi kesan Kepada politik di Malaysia Mungkinkah Rombakan kabinet kali ini Semua MP, BN, UMNO Tidak lagi akan Dilantik di dalam Menteri kabinet yang baru Ataupun mungkin MP, MP, BN, dan UMNO Satu blok akan keluar kerajaan Nah itu menjadi persoalan Dan rasanya di dalam politik Tidak mustahil untuk berlaku Namun Ahmad Maslan sebelum ini Ada membuat kenyataan Mana-mana ahli parlimen Barisan nasional UMNO Yang menyatakan Sokongan kepada pembangkang Ataupun perikatan nasional Akan didenda RM 100 juta Nah mungkin Tidak ada MP UMNO dan BN Akan Berani melakukan Ataupun berahli sokongan Tetapi Kalau satu blok Terus keluar Rasanya itu mungkin boleh Tapi saudara-saudara yang kita tahu Kebundukan Datuk Seriana Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Sebagai pemimpin kerajaan hari ini Saya rasa Akan kekal sehingga pilihan rakyat umum ke-16 Kalau tidak ada apa-apa Perkara-perkara yang pelik Nah mungkin yang pelik akan berlaku Nah saudara-saudara yang amat dihormati Mungkinkah Zahid Amidi Sebelum ini juga Kita dengar Beliau digesah untuk meletakkan jawatan Sebagai Presiden UMNO Dan kali ini pula Saya melihat spekulasi Daripada rakan Pemerhati politik yang menyatakan Ismail Sabri Yaakob Akan ganti Zahid Amidi Menjadi timbalan Perdana Menteri Nah saudara-saudara Tidak salah kita membuat Pandangan Ataupun spekulasi Mungkin Muhammad Hasan Boleh menjadi timbalan Perdana Menteri Tetapi mereka di kalangan Barisan Nasional dan UMNO juga Dan mungkin Kekada lagi nama-nama yang lain Yang mungkin akan menggantikan Zahid Amidi Sekiranya benar-benarlah berlaku Ahli Parlimen Barisan Nasional UMNO Ataupun mana-mana Ataupun mana-mana Pemimpin besar BN UMNO Yang akan dilantik Sebagai Yang akan Digugurkan Ataupun mungkin ada yang baru Dilantik di dalam Kabinet Kerajaan yang baru Yang bakal dirombak Tidak lama lagi rasanya Nah saudara-saudara Persoalan berkenaan dengan Ismail Sabri Yaakob Menjadi timbalan Perdana Menteri Adakah itu relevan? Selepas beliau sebelum ini Mungkin dalam sejarah Malaysia Menjadi Perdana Menteri Paling singkat Adakah beliau masih Mempunyai hati Untuk menjadi timbalan Perdana Menteri Di samping Zahid Amidi Yang memang Digesah Untuk letak jawatan Sebelum ini Sebagai Presiden UMNO Bahkan mungkin ada juga Yang tidak menyukai Zahid Amidi Menjadi timbalan Perdana Menteri Hari ini Tetapi yang pastinya Zahid Amidi Masih kekal sebagai timbalan Perdana Menteri Datuk Serian Hargahim Sebagai Perdana Menteri Dan pemimpin Kerajaan Perpaduan Apapun Kita tunggu PRU 16 Barulah tahu Nak guling Kerajaan Disitulah berhempas pulas Pada PRU 16 Tetapi kalau kemenangan Masih berpihak Kepada Pakatan Harapan Mungkinkah Kerajaan Perpaduan Akan diteruskan Nah saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan Apa komen ada Teruskan bersama di dalam Channel ini Untuk info yang seterusnya Terima kasih telah menonton